Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mudah-mudahan di hari ini kita semua masih tetap di dalam lindungan Allah dimudahkan segala urusan, diberikan kesehatan dan tentunya dilancarkan rezeki kita di hari ini di dalam video kali ini saya akan membagikan tutorial bagaimana cara membuat arum manis yang kering arum manis yang kering sehingga tidak mudah kempes ya arum manis yang kering sehingga tidak mudah kempes dan tidak lengket, karena kering maka efeknya dia tidak lengket dan tidak mudah kempes dengan tungku biasa ini adalah tungku buatan saya sendiri ya, murni buatan saya sendiri setelah ratusan kali saya bereksperimen membuat tungku akhirnya bisa juga ya, jadi kalau Anda ingin membuat tungku sendiri jangan putus asa, habisin panci yang ada di belakang ya yang ada di dapur untuk eksperimen, pasti Anda bisa nanti nah kemudian cara untuk membuat arum manis yang kering dengan tungku biasa cara membuat arum manis yang kering dengan tungku biasa ini nah ini Anda dituntut untuk bisa mengendalikan api api itu bersumber dari gas dan putaran dinamo ini kuncinya ada di sini ya, api dan putaran dinamo untuk putaran dinamo rumusnya mudah sekali untuk putaran dinamo, kencangkan dimer Anda pol nah jadi, putar dimer Anda ke arah kanan dengan putaran pol mentok ya, contohnya seperti ini ya, putaran pol itu mentok putar dengan kekuatan penuh ya, putar dengan kekuatan penuh baru yang kedua, karena ini sudah nggak diutak-atik lagi ya nggak diutak-atik lagi nah kemudian yang kedua kita mainkan ini ya kita mainkan regulator ulir nah di bawah sini, di bawah sini ada regulator putar jangan diutak-atik lagi ya di bawah sini ada regulator putarnya jangan diutak-atik, yang penting sudah kebuka kebuka dua putaran atau tiga putaran ya atau buka pol nggak apa-apa jadi buka pol, yang penting yang di bawah gas ini di bawah sini ada ulirnya juga buka ulirnya, yang penting kebuka ya jadi nggak usah pol-pol juga nggak apa-apa yang penting gasnya bisa keluar ke sini nah selanjutnya kita mainkan ini ya karena putarannya sudah nggak usah dimainkan putar pol, rumusnya selanjutnya kita mainkan regulator nah setelah Anda memainkan regulator Anda harus tahu di sini ada titiknya Anda tentukan titik untuk arum manis yang kering itu dimana nah jadi nanti di video saya berikutnya akan saya buatkan tutorial mencari titik api arum manis basah, arum manis kering dan arum manis yang gosong ya jadi untuk mencari titik api setelah Anda menemukan titik apinya jadi di sini ini ada regulator ini ya yang merah ini bisa berputar kalau kita putar ke arah ke arah mana ini ke arah kiri ke arah kiri maka dia akan membuka gasnya ya kalau kita putar ke kanan gini dia akan nutup ini berputar yang ini gak berputar nih yang bawah gak berputar nah di sini ada tanda ada tanda kemudian kita cocokkan dengan di sini jadi Anda kasih tanda sendiri ya nanti posisinya ini kan ada tanda titik di sini nanti Anda kira-kira sendiri mungkin nah kalau apinya pas itu di tulisan apa di sini kan banyak tulisan kita gunakan sebagai tanda nanti ya kalau saya ini ada tulisan 20-12 ini nah tandanya ada di angka 12 ini ini arum manis yang pas ya arum manis yang kering kalau ke atas sedikit maka dia akan gosong kalau ke bawah maka dia akan basah jadi tandanya cuman itu kalau ke atas gosong jadi kalau ke atas berarti gasnya bukanya lebih besar buka 1 mili saja nanti lihat jadi kurang lebihnya di situ ya buka 1 mili maka arum manisnya gosong turun 1 mili arum manisnya basah maka Anda kira-kira ya begitu sudah kira-kiranya pas di sini kita lihat tumpunya kira-kira arum manisnya nah basah kering apa gosong kalau tandanya sudah pas ternyata arum manisnya gosong ya kita turunkan gasnya kita kurangi kalau tandanya di sini sudah pas kok arum manisnya basah ya kita tambahin gasnya sehingga apinya tambah panas nah jadi caranya seperti itu karena saya sudah tahu tandanya karena saya sudah tahu tandanya di angka 12 ini saya langsung menuju ke angka 12 caranya gitu ya jadi nanti di video saya berikutnya saya kasih lebih mendetail lagi tentang regulator ini pertama cara membuat arum manis yang kering yang kering pertama kita masukkan nih gulanya tumpu mini saya ini bisa untuk tiga sendok ya bisa untuk tiga sendok nih tumpu mini diameter berapa ya 9 kalau enggak 9 10 selama B antara 9 10 jangan lupa gunakan stick caranya seperti tadi caranya seperti video saya sebelumnya ya cara menyalakan kompor nyalakan dulu apinya nyalakan dulu apinya masukkan dalam tumpu gini baru puter gasnya puter di angka yang diinginkan ya kalau saya sudah tahu nih arum manis yang kering dia di angka 12 nah di angka 12 ini saya tandai sendiri karena saya sudah hafal ya jadi nanti kurang lebihnya seperti itu jadi Anda enggak enggak mencari-cari lagi kemudian setelah apinya kita putar dengan putaran penuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati dan ini hasilnya kering ya kering sekali ini hasilnya jadi apinya sudah pas ya karena saya sudah hafal dengan apinya sudah saya kasih tanda maka saya sudah enggak enggak utak-atik regulator lagi jadi regulatornya sudah dipaskan di tandanya dinamunya langsung putaran penuh langsung jadi seperti ini nah sambil dilihat ini hasil arum manisnya terlalu kering kering apa basah jadi kalau basah apinya ditambahi dengan cara regulatornya diputar ke kiri kalau hasil arum manisnya itu kok terlalu panas ya regulatornya diturunkan ya diturunkan dengan cara diputar ke kanan nah mutar regulator ini jangan jangan banyak-banyak ya maksimal 1 mili ya jadi merubahnya itu 1 mili demi 1 mili 1 mili itu pengaruhnya sudah besar nanti nah ini cara memasukkan ke dalam corong ya juga seperti ini ya arum manisnya dibentuk dulu jadi kalau ukurannya pas tadi ya yang atas kecil terus membesar gini tapi jangan melebihi ini ya jangan melebihi banyak-banyak kalau melebihi banyak-banyak tetap nanti yang yang pangkala sini nanti nyangkut di sini ya nyangkut jadi biar biar licin kita kasih apa tepung kita kasih tepung terigu biar licin nah jadi biar licin walaupun nyangkut masih bisa masuk nah takutnya ininya lengket begitu nyangkut dia enggak enggak bisa masuk cara ngambilnya tinggal di putar-putar ya lepas mudah sekali tinggal kita tarik nah inilah arum manis yang kering yang kita hasilkan hari ini rasanya mantap terima kasih telah mampir di channel saya bagi yang baru mampir di channel saya jangan lupa klik subscribe dan bunyikan loncengnya ya bagi yang telah subscribe channel saya saya lakukan banyak-banyak terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita jumpa lagi di video berikutnya selamat menikmati